assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya kali ini aku mau nge-review eksfoliasi dari samtik ya kan kemarin aku pakai mediclean yang warna ungu yang udah aku review di video-video sebelumnya sekarang aku berhenti pakai mediclean dan aku memutuskan untuk eksfoliasi nah ternyata eksfoliasi ini bagus banget aku baru menyadarinya dan ternyata ini bagus banget beneran deh kalian harus coba rutin eksfoliasi Insyaallah nanti hasilnya bakal kelihatan tapi eksfoliasi kan banyak ya ya kalian sesuai aja jumlahnya kulit kalian yang mana yang cocok nah dulu itu pas viral-viralnya eksfoliasi yang pakai AHBAH The Ordinary itu aku bener-bener pingin banget nyoba itu tapi enggak lama setelah itu ada dokter yang review kalau kandungan AHBAH nya itu terlalu tinggi dan kandungan AHBAH nya itu enggak boleh buat kita yang eksfoliasi sendiri harus di klinik gitu loh harus panduan dokter gitu kali ya terus akhirnya enggak lama juga keluar produk samtik ini yang eksfoliasi AHBAH dan ini persentasenya juga kecil dan ini udah BPOM juga dan aku juga enggak langsung coba pas lagi viral-viralnya aku nunggu dulu lama karena belum sadar ya dulu juga masih pakai mediklin aku nunggu beberapa bulan dan itu harganya juga udah turun baru aku beli itu dan aku udah beli aku coba ini udah aku coba selama satu bulan dan hasilnya lumayan lumayan lah buat beruntusan itu besoknya itu langsung kering gitu Nah untuk kemasan samtik ini pertama pas aku beli itu kemasannya botol gini tapi disegel sama plastik jadi enggak ada boxnya dan menurut aku sih bagus sih karena botolnya ini juga dari kaca dan botolnya ini ada pipetnya tuh jadi memudahkan untuk teksturnya ini enggak kental-kental amat jadi kayak cair gitu tuh tuh cair banget ya Oke langsung aja ini aku tunjukin video aku pas hari pertama aku pakai visualisasi something ini ini cara pemakaiannya dipakai dua kali seminggu jadi aku biasanya pakai hari Senin sama Kamis karena aku kalau gak aku samain sama puasa kayak gitu nanti lupa gak pakai karena aku kadang kalau gak pakai eksploriasi tuh aku biasanya maskeran masker wajah dan ini video aku pas satu bulan pemakaian something ini aku biasanya pakai 10 tetes karena wajah aku agak lebar jadi ya perlu banyak ini saran pemakaiannya 5-10 tetes terus dibilasnya pakai air hangat tapi biasanya kalau aku lagi males pakai air hangat ya pakai air dingin tapi Alhamdulillah gak apa-apa sih mungkin efeknya atau pengaruhnya lebih bagus pakai air hangat gitu kali ya oh iya ini gak boleh digunain pada kulit yang basah ya jadi kalau kalian setelah cuci muka itu harus dikeringin dulu wajahnya tapi gak bener-bener kering jadi kayak lembab aja gitu ini cara pemakaiannya tunggu sampai 10 menit biasanya aku pakai 9 menit pokoknya kurang dari 10 menit aja pokoknya aku rekomendasiin sih kalau eksploriasi pakai something ini kalau kalian pakai yang bahan aktifnya langsung juga boleh kayak yang salicylic acid atau hyaluric acid atau yang lainnya bahan-bahan aktif lainnya juga boleh kayak produknya something yang oh kayak produknya avoskin ya yang satu-satu itu loh bahan aktifnya itu kalian juga boleh pakai itu tapi aku sih lebih suka yang ini dan kapan-kapan aku review juga yang produk avoskin aku juga pengen coba dan menurut kalian gimana perbedaan hasil aku satu bulan tapi ini juga disambi dengan skincare rutin aku ya karena aku juga dari dulu udah berjuang banget cari skincare yang cocok di wajahku dan Alhamdulillah sekarang udah menemukan efek yang aku rasakan setelah bangun pagi setelah pakai ini tuh beruntusan itu agak kering dikit dan jerawat itu agak kempes dikit gitu jadi gak kayak terlalu wow gitu tapi ya sedikit-sedikit sih lumayan lah menurut aku kalian kalau mau order linknya aku taruh di bawah kalian tinggal klik aja belinya di Shopee udah gitu aja oke gitu aja video dari aku jangan lupa subscribe see you on my next video bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax